Pemirsa kebakaran hebat menimpar rumah, dua bedeng dan satu bengkel di lorong Columbia, Simpang Tiga Sikpin, kejamatan Kota Paru, Kota Jambi, Kamis Malam 2 Mei 2024. Sumpah terjadi ledakan, diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu tempat di lokasi kejadian. Dikatakan oleh Mustari Avandi selaku Kadis Damkartan, Kota Jambi, pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 18.26 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, selain meratakan rumah, bedeng dan bengkel, api juga menghanguskan tujuh unit motor milik korban. Dalam aksi pemadaman ini, lanjut Mustari, tujuh unit pemadam kebakaran Kota Jambi dikerahkan dan berhasil memadamkan koparan api tersebut. Mustari Avandi menambahkan, ketika kejadian, kondisi dalam keadaan padam listrik yang sebelumnya terdengar ledakan di bagian pelafon rumah. Kemudian, anak pemilik rumah masuk ke dalam dan mencium bau asap, serta melihat percikan api di atas pelafon. Melihat adanya percikan api tersebut, anak pemilik rumah panik dan keluar untuk meminta pertolongan warga. Warga yang mendengar suara tersebut langsung berhampuran keluar untuk menolong. Namun apa hendak dikata? Api telah membesar dan menyebar ke bengkel. Atas kebakaran ini, Mustari Avandi memperkirakan kerugian ditaksir lebih dari 200 juta rupiah dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pada pukul 18.06, tadi menerima laporan dari masyarakat. Kemudian, ada 20 juta rupiah yang berlaku, dan juga menerima laporan dari masyarakat. Dan juga menerima laporan dari situasi kekurangan lain tentang 30 juta rupiah, mana pukul 18.06, tadi menerima laporan dari masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.